Sosok Ibu Mira menjadi sorotan publik setelah kisah hidupnya yang pilu viral di media sosial Pasalnya mantan pramugari itu hidup sendiri selama puluhan tahun dalam kondisi gangguan jiwa Ia tinggal di rumah mewah peninggalan orang tuanya di perumahan Rawamangun, Jakarta Timur Beginilah penampakan rumah mewah Ibu Mira yang mengalami gangguan jiwa Melansir Youtube Pratwi Novianti Senin 6 Maret Ibu Mira diduga mengalami gangguan jiwa setelah orang tuanya meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat Ibu Mira bertahan hidup di rumah mewah yang terbengkalai tanpa air dan listrik Ia tinggal sebatang kara dalam sebuah rumah dengan tumpukan sampah Setiap harinya Ibu Mira menyambung hidup mengandalkan belas kasihan dari tetangga dan warga Di dalam rumah yang sebagian besar sudah keadaan rusak dan perantakan itu ditemukan sejumlah surat-surat berharga Di antaranya ada sertifikat rumah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan serta sejumlah surat berharga lainnya Kini Ibu Mira berhasil dievakuasi ke rumah sakit jiwa Proses evakuasi berlangsung hampir 2 jam karena yang bersangkutan tak mau direkati oleh siapapun Pratwi Novianti dan Yayasan Peduli Kemanusiaan dan Youtuber Torativi mengawal proses evakuasi tersebut Alutnya negosiasi dengan Ibu Mira dengan tim evakuasi dinas sosial Jakarta Timur Terpaksa rumahnya dibuka paksa Kebukaan paksa pintu dilakukan atas izin keluarga Setelah pintu rumah berhasil terbuka, tim evakuasi langsung memboyong Mira ke dalam mobil dinas sosial yang sudah dipersiapkan sebelumnya Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share